3, 2, 1 Kita berikan keputangan yang paling meriah Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektare kebun kelapa sawit Dan 40,5 persennya adalah milik petani Artinya ada 6,2 juta hektare itu milik petani Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri Oleh sebab itu kita bangun pabrik minyak makan merah Ini yang pertama kali dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik Bagi para petani sawit utamanya yang sudah dalam bentuk kooperasi Jadi harga TBS tidak naik dan turun Karena disini semuanya diolah menjadi barang jadi yaitu minyak makan merah Yang saya senang yang pertama Harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran Artinya barang ini bisa bersaing di pasar Karena harganya kompetitif Yang kedua yang saya senang juga Vitaminnya tidak hilang Disini vitamin A, vitamin E dan nutrian-nutrian yang lain Itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun Ini sudah dicoba oleh beberapa chat dan mereka menyampaikan Pak, minyak makan merah ini beda Lebih enak dan dicekisinya lebih baik Jadi yang ada di sini pakai Saya nanti mau beli, mau nyoba juga Jadi semuanya kalau beli artinya Pemasarannya tidak usah kemana-mana Karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari Dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton Bukan jumlah yang sedikit Yang ketiga, yang terakhir Inilah yang namanya hilerisasi Jangan cua TPS Jangan cua CPO Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini Ini bagus sekali Sampai jumpa